Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Semoga teman-teman dalam keadaan baik Bersama dengan keluarga Tetap semangat Di era pemerintahan baru Presiden ke-8 Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka Tentunya Banyak harapan dari masyarakat Indonesia Pencinta sepak bola Agar Pemerintah saat ini Bisa Lebih memperhatikan Tentang dunia olahraga kita Khususnya sepak bola Dan Saat ini yang menanti adalah Untuk proses Diambil sumpah Adalah Kevin Dix Jadi ini era baru bagi Prabowo dan Mas Gibran Dengan Kevin Dix kalau dia cepat Untuk di bulan November ini Akan bermain melawan Jepang Nah itu yang diharapkan sekali oleh Para netizen Penggemar sepak bola kita Mumpung masih ada waktu Ya Tinggal satset-satset Untuk bisa Ada gebrakan pertama Di pemerintahan yang baru ini Dan Kedepan Saya pikir Akan ada gebrakan-gebrakan lain Dan itu sudah ada dalam benak ketua umum PSSI Ya Kebetulan juga ketua umum PSSI kita Pak Erick Tohir juga masuk di dalam kabinet Merah putih Yang sudah diumumkan oleh Pak Presiden Pak Prabowo Dan tetap menjabat sebagai Menteri BUMN Dan sebagai ketua umum PSSI Tentunya Pak Erick Ingin Melakukan yang terbaik Lukungan yang kuat Dari Presiden Terpilih ya Pak Prabowo ini yang membuat Pak Erick tentunya akan Bergairah Semangat Untuk mendatangkan pemain-pemain yang top Karena Di belakang dengan adanya Kevin Dix Saya rasa sudah oke Cukuplah Ya untuk sementara ini cukup lah Ya sudah banyak Kita di belakang yang kuat Bahkan Kali dan Kevin Dix ini kan bisa Menyatu dengan Jai Isses Di sana Mesh Hilgers Membentuk tiga tembok yang kuat Bahkan Kevin bisa bergeser ke kanan Dan Bisa memberikan kesempatan Kepada Justin Hapner Atau Rizky Rido Untuk bermain bersama dengan Jai Dan Dengan Mesh Hilgers Jadi makanya Kuat ya Karena kita juga masih punya Jordi Ya apalagi kalau memang Kan Bagut bisa Kembali lagi ke tim nasional Sehingga kita akan kuat Di jantung pertahanan Karena di kiri kita punya Ferdong Punya Sain Punya Arhan Kan di sana oke Kita masih punya Nathan Yang bisa bermain di belakang juga Jadi memang banyak Sekarang fokus Kita Atau Di era Pertorik sekarang Untuk Bagaimana mendapatkan Pemain Di lini serang Nomor sembilan Yang terus Kan berpacu dengan waktu Di samping gelandang Nah siapa tahu Untuk berikut Jadi era pemerintah yang baru ini Bahwa geberkan itu ada Setelah Kevin Dix Akan datang lagi misalnya Untuk gelandang Jairo Redewald Yang sekarang Bermain di Royal Antwep Ya Royal Antwep ini Antwep ya Di Belgia ya Dia dari Crystal Place Dan sekarang pindah Jadi ini pemain yang Sarat pengalaman Jadi kalau cocok Kalau ada di gelandang Ini mantap nih Bersama Dengan Tom Hai Karena kita tahu Kita punya gelandang-gelandang Juga yang bagus Gelandang pekerja yang baik Ivar Jenner Dan juga dengan Nathan Cho Nah kalau ada Jairo Redewald ini Sangat-sangat Bagus untuk kita Mengarungi Paling tidak Di bulan Maret Dan bulan Juni Yang akan datang Karena ada 4 pertandingan Di 2025 Kita akan bertarung Melawan Australia Dan juga akan menjamu Bahrain Kemudian pada Juni Kita akan bertarung Melawan China Dan akhirnya Kita akan menuju Menutup Pertandingan Di Jepang Melawan tim Jepang Jadi kalau ada Jairo Tentunya Kuat Karena kita Butuh poin lagi Nah di depan Siapa tahu Ada berubah pikiran Oleh Rumeni Bisa datang Oke Tapi sementara Yang tersedia Saya pikir Masih dengan Mauro Silstra Menurut saya Karena kan berkas-berkas Dia sudah urus Sudah ada Sudah di PCSI Sedang dilihat Tinggal Dipanggil aja dia Mauro Silstra sudah bilang Saya siap untuk datang Jadi siapa tahu Untuk di next Ini ada Tiga pemain ini Cepat di Eksekusi Untuk bisa memperkuat Tim nasional Kita Jadi kita akan tunggu Gebrakan saat ini Dari Pak Erik Dan juga dengan Pemerintah dukungan yang kuat Dari Pak Prabowo Tentunya Karena Saya pikir semua Akan saling bersinergi Dan mendukung Kalau itu baik Buat bangsa ini Buat tim Indonesia Mengapa tidak Untuk terus disupport Termasuk Pemain-pemain diaspora Yang akan datang Memperkuat tanah leluhurnya Karena mereka semua Punya garis Keturunan Ya Entah dari kakek Nenek Dan juga dengan Orang tuanya Ibu Ayah Tentunya ini perlu Karena mereka juga punya hak Untuk membela itu Dan mereka kalau sudah jadi Warga negara Tentu nasionalisme mereka Yang tidak diragukan lagi Sangat-sangat tinggi Sangat kuat Nah itu terlihat dengan Jai Ya kita bisa lihat dengan Ferdong Martin Pass Sain Sandi Semua Yang terakhir bersama dengan Eliano Semua punya Jiwa yang sangat tinggi Karena Semua sudah Orang Indonesia Tidak lagi kita harus Bilang-bilang Pemain naturalisasi Dan segala Enggak Mereka adalah putra-putra Terbaik Indonesia saat ini Sudah warga negara Indonesia Dan pemain Indonesia Dan makanya mereka itu Terus Bertarung Bertempur Demi mengangkat nama Indonesia Semoga Kevin Dick ini Cepat Karena dia tidak sabar lagi Sepertinya Kevin Untuk memperkuat Tim nasional Indonesia Sayang kalau dia tersedia Di bulan Maret Memang Paling bagus dia di Maret Tapi kalau lebih cepat Ya Lebih cepat Lebih bagus Lebih baik Nah itulah Mumpung masih tanggal 15 November Dia akan datang Melawan Jepang Dan 19 melawan Arab Saudi Nah kalau ini tersedia Oke Kevin Dick saya pikir ya Nah untuk yang lain Menyusul Itu mungkin saja Di bulan Maret Ya akan datang Kalau di Viva Mesh Day Itu Di antara November itu Ada yang datang Biasanya akan begitu Datang untuk bersalaman Dan prosesnya nanti Jadi mereka bisa bermain disana Sekarang tinggal dikebut Kevin Dick Semoga ini PCC Dan Pak Eric cepat Untuk bisa bergerak sama Seperti Sebelumnya yang terakhir Dengan Mesh Dan Eliano Yang begitu cepat Sampai diambil sumpah Di Belgia sana Ya di Brussel Jadi Saya pikir ini yang Kita akan tunggu Ya Dengan saya Bung Ropan Berbicara Ciao